Halo Kalau ketemu sama dokter Wayan tuh pasti ketawa Karena tuh kan Cukup Nice Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Katanya kan anak ibu Agung mau ke mana Baduy Nah nanti gantian kita temenin Oke Suasana rumahnya bu Agung Wah enak banget Serius ini adem banget Jadi dari malem kita sampe tuh sore-sore Juga ngopi disini enak nih semalam Nah ini ada ibu Lagi ngapain bu itu bu Ah lagi bikin jajanan Boleh liat ya bu Nah ini jajanan Jajanan khas Bali ya bu Wow Ayo bu jalan dulu ya bu Nah kita jalan dulu coy Sekarang jam 3.18 Nah kebetulan gue lupa bawa Sendal jadi Oke sepatu Nah ini dia nih tuan rumahnya Bu Agung Pakai baju warga CB Aduh lupa bawa baju bareng brew nih Nanti tak kirimin ya Nanti Nanti tak kirimin bagu Denny nicip salam denny Bawain bajunya Oh siap 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 Denny emang kebetulan dia banyak stoknya Ntar saya tak bilangin Iya Bawa baju denny Ini yang bawa mobil siapa Reki Halo Are you ready? Are you ready? Yes Yes Ya udah lah Kita mau jalan Iya harus masih Inggris dulu Yes Ada Inggris Coba kasih contoh Contoh Contohnya Inggris Apa? Itu yang normal ini Hahaha Coba contohin kaya Cak apa? Ha? Contohin, contohin bahasa Inggris Apa yang kamu pergi? Ehm Saya ke Dokter Wayan Hong Dokter Wayan Hong Masuk, masuk, masuk Masuk Coba Gigi, coba Gigi Jangan paling 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 dibuat Hahaha Itu masih Inggris dulu Coba masih Inggris Nih gua ajarin, gua ajarin Tidak, tidak, tidak Saya akan Di rumah Hahaha Bosong Kengerin Bosong Apa itu? Apakah kamu suka Ehm Apa? 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 Ajarin 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 Oke cuy Sekarang gua udah sampai Di kediaman Dari Dokter Wayan Yang ada di Ubud Ya, Bali lebih tepatnya Jadi udah lama gua Gak ketemu sama Dokter Wayan Kurang lebih hampir Hampir setahun lah ya Gak ketemu sama Dokter Wayan Dan gak tau kabarnya seperti apa Dan mumpung lagi di Bali Jadi gua sempetin waktu gua Untuk coba Dateng ke kediaman Dari Dokter Wayan Sekaligus Silaturahmi Dari kemarin juga Banyak banget yang DM yang nanyain Gimana kabar Dokter Wayan Jujur gua gak tau Karena gua gak ada kontak Dari Dokter Wayan itu sendiri Jadi mumpung lagi di Bali Jadi mumpung lagi di Bali Dan kebetulan kemarin Pas gua bikin instastory Di Instagram Ada Temennya Dokter Wayan DM gua Ngajakin kesini Dan Alhamdulillah Sekarang Dianterin Oke Kita Langsung ketemu sama Dokter Wayan Oke Coba kita Jalan Menuju ke dalam Jadi ini Bagian Dari luar ya Tuh Bagarnya disana Jadi masuk kesini Baru kita Jalan lagi ke dalam Memasuki Area Utama Sudah mulai kedengeran suara Kayaknya ada si Reki Baru nyampe udah mau pulang Iya lah Mau pulang lah sayang Ini dia nih Halo Ini yang nganterin Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Aku mau ngobrol sama Pak Dokter Banyak yang nanyain juga Soalnya Kabarnya Aku gak ada nomornya Soalnya Coba kita Ketemu sama Pak Dokter nih Halo 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 hahaha gimana kabarnya? tangannya masih ini waduh itu kenapa tangannya? oh kenapa struk? baru kemarin ngabarin ya waktu itu ya? ya sudah hampir setahun kekurangan satu bulan masuk rumah sakit masuk rumah sakit mana? balimet sanglah rumah sakitnya semuanya jadi amin masih inget nggak sama saya pak dokter? masih inget masih inget ya? hahaha tapi dokter nih ceria terus ya pak dokter ya? iya dong harus ceria lah ya iya dong kemarin aku ke rumah pak dokter bersih-bersih mulu jadi kemarin pas ke rumah pak dokter terakhir mulai tumbuh lagi apaan yang tumbuh? tumbuh-tumbuhan di bagian depan nah terus bagian dalemnya mulai apa namanya? kropos tuh kayu-kayu tuh kotor lagi lantainya gitu nggak di nempatin sih ya itu mau dijual rumahnya? iya nih mau dijual tuh ya? jadi buat temen-temen yang nonton kalo mau beli boleh nih? boleh berapa harganya? 1M 1M dijual nih ya? hubunginnya kemana ntar? saya aja bisa ke nomor pak dokter langsung? nggak bisa pulsanya lagi kosong? saya isiin pulsa mau? ada paketan nggak? nggak mau dia nomor 2 nomor 2 nomor 2 nomor 2 nomornya udah mau habis nomornya mau habis oh ganti kartu kalo gitu kakak saya aja dihubung iya kan nomor kakaknya ya berarti ya nggak tau ya nggak tau nomor yang terminta lah ya boleh ya pak dokter gimana? keseharian disini aktivitas apa aja? tidur tidur? makan, tidur ya tidur tapi olahraga-olahraga masih ya pak dokter ya? nggak makan tidur aja males males ya? masya Allah ini yang ini sebelah kanan ya pak dokter? ini ya apa? nggak bisa digerakin gitu ya? nggak bisa tapi kalo yang kiri masih aktif ya pak dokter ya? nggak sih masih kuat ya? masih bisa lah buat mukul orang? dengan kak o orang kak o ya? sekali pukul ya? saking kuatnya tenaga pak dokter yang sebelah kanan ya bu ya? iya 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 bangunin dong bangunin dong bangunin dong waduh semoga dapet jodoh lagi nih betul tapi kalo ada yang mau nemenin nah itu dia 4 jadi kalo ketemu sama dokter Wayan pasti ketawa karena tuh kan Karena selalu ceria ngeliat Dr. Wayan Walaupun dengan keadaan apapun Seru banget sih memang Pertama kali doang Gue ketemu Dr. Wayan tuh nangis Pertama kali doang waktu itu Karena memang dengan kisahnya Dan waktu itu kita ketemu di Bekasi ya Eh di Depok ya Di Depok Di apa Vihara ya Waktu di meluk-meluk Pak Dr. Wayan Nangis kan Nangis Itu pertama kali ketemu Itu di Depok Siapa namanya Pak KD Ah bukan Anonya Devi Oh iya Uma Sempat ketemu di Depok Dan ketemu Dr. Wayan tuh Keluang lebih dua kali Sekali di Depok Ketemu lagi terus kesini Itu tahun yang lalu ya Iya bu ya Ini ketiga kali Dan ketiga kali Dr. Wayan sekarang dalam kondisi yang Kurang sehat Ya mudah-mudahan ada solusi lah ya Bisa berobat lagi Pak dokter ya Bisa diobatin Semoga Aduh gak bisa berkata banyak cuy karena kaget juga Tahu kondisinya seperti ini dokter Wayan Cuman terlepas dari itu yang bikin gue seneng ketemu dokter Wayan tuh selalu ceria Dalam kondisi apapun Nah jadi Pak dokter nih seneng Mau dipijitin sama cewek Mantap Mau gak? Takut? 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 Kenapa takut? Nah ini Kai Ece nih Aduh Kira aja ke minyak nih Lebih dokter Wayan gak apa-apa nih Siap Ayo tutorial Tutorial Latih biar semangat Besok besok giniin tangannya Ayo Amin Ayo ke Ece ini butuh sentuhan wanita masih ada cukup nah ayo pak dokter jangan ditahan senyummu pak dokter lepaskan senyumannya pak dokter nah gimana pak dokter mulai enak kan mulai enak kan nah jangan kasih pulang lah kecah seminggu kecah disini coba gerakin bisa nggak pak dokter bisa nih 1 2 3 tuh bisa kan bisa ya wah boleh nih ya buat temen-temen yang mau ngurut bisa hubungin ke ecah keringet keringet sehat nih kenapa pak dokter pusing nah sering-sering buka gini nah asli kak gua salut ke sama lu kak bener kak asli biasa mijit nih baru ini mijit bakat terpendam nih kak ecah nih nah ini kita udah bareng sama kakaknya pak dokter nih aku waktu itu juga ketemu sama bapak waktu itu ngobrol disana ya pak ya kita ya oh disangka iya waktu itu kan kita ngobrol di sebelah sana yang pak dokter cerita masa kecil ya nah ini ngomong-ngomong tadi kan pak dokter bilang katanya rumahnya mau dijual ya nah tadi aku tanya kata pak dokter coba tanya ke kakaknya biar dihubungin nanti ke nomor bapak ya pak ya oh iya boleh boleh supaya tidak terbengkelai ah betul terakhir aku datang kesana udah hancur rumahnya maksudnya pelafonnya terus juga berantakan dah daripada didiemin berlama-lama kan ya pak soalnya ini untuk ngobati adik juga oh iya uangnya nanti akan dipakai untuk ngobatin pak dokter juga ya iya 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 boleh tau gak pak nanti kalau orang mau beli rumahnya dengan harga berapa dan ke nomor mana untuk dihubungin nanti iya boleh boleh nomor tapi nomor hape jadul ya nomor hape jadul yang penting bisa dihubungin ya iya iya berapa nomor telepon itu 0878 616 328 79 oke diulang sekali lagi pak 0878 616 328 79 oke dengan bapak siapa itu pak putrawijaya pak putrawijaya iya iya kakaknya dokter kakaknya pak dokter jadi untuk teman-teman yang nonton video ini yang ingin membeli rumahnya pak dokter langsung tadi bisa hubungin ke nomor yang tadi baru saja disebutin ya pak ya iya 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 untuk harganya silahkan tanya sendiri hehehe lokasi di karawang ya lokasi di karawang iya 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 karawang timur ya karawang timur ya karawang timur oh nah gitu jadi uangnya pun nanti akan digunakan untuk menjadi pengobatan pak dokter sendiri ya oke deh terima kasih pak mam америк amin nah kita tanya nih keunggulan rumah tersebut nih dari pak dokter pak dokter rumahnya keunggulannya apa nih tadi kan pemandangannya bagus katanya wah pemandangannya apa luar biasa ya ber liberté atas berarti atas bisa ngeliat tuh nanti kedepannya itu ada sungai ya ada sungai ya ada kalo dia lagi tadinya kelihatan ya dari atas jadi kalau kita dari lantai atas tuh bisa ngeliat tuh ada bidadari lagi mandi dikali ya kita jangan lupa pokoknya nanti semoga rumahnya cepat laku ya Pak Dokter ya dan itu pun juga ntar digunakan untuk pengobatan Pak Dokter sendiri nah buat teman-teman juga yang mau menyumbangkan rezekinya langsung ke Dokter Wayan boleh juga nanti telpon ke nomor Bapak Putro tadi telpon tanyain nomor rekeningnya atau nanti aku minta nomor rekeningnya boleh Bu? ada nomor rekening? boleh ya nanti aku cantumin juga nomor rekeningnya buat teman-teman yang mau berdonasi mengirimkan rezekinya untuk Dokter Wayan untuk menyumbangkan pengobatan pemulihan dari penyakit Pak Dokter Wayan bisa transfer ke nomor rekening yang ada di bawah sini ntar disebutin oke Pak Dokter kita ngasuh-ngasuh dulu ya Pak Dokter ya saya mulai keringetan nih apa kita terapi ketawa dulu nih? oke Pak Dokter jadi ini kan kita udah sore ya udah jam 5.12 waktu Bali eh ini waktu Jakarta berarti waktu Bali sekarang udah 6.12 ini kayaknya kita pamit dulu hari ini nah hari Sabtu atau hari Minggu saya kesini lagi kita keluar ya Pak ya kita jalan-jalan oke? cari makan makan di luar sekalian cari jodoh buat Pak Dokter cari jodoh ntar sekalian mudah-mudahan dapet ya Pak Dokter ya kalau ketemu jodohnya lo bisa sembuh itu amin ya waduh seger nih langsung bu nanti hari Sabtu atau hari Minggu izin ya ngajak Pak Dokter jalan-jalan iya Kakaknya ikut nanti buat nemenin juga sendiri aja ibu lah nemenin nah sama Kak Eca nih ntar jalan-jalan ntar kita ke pantai abis itu kita makan-makan seafood lah oke? seafood ya seafood ya jangan aja Pak jangan aja di luar ya nggak boleh ya hahaha aduh oke lah di jimbaran di jimbaran makan ntar eh dimana tuh? ke donganganan ke donganganan ya nggak tau lah itu Kak Eca lah yang tau ntar anterin iya lah oke lah kalau gitu kita pamit dulu Pak Dokter sampai ketemu di weekend bu pamit dulu ya bu kasih banyak makasih banyak aku makasih banyak juga iya iya terima kasih dokter untuk semua jasamu kami bangga jadi seru banget dokter Wayane malah mau ikut pulang karena tadi dipijitin sama Kak Eca mungkin Tuhan akan membalas jasamu tetaplah menjadi manusia yang bermanfaat bagi setiap orang yang membutuhkan tetap aja di orang lain Tadi jogging gimana Pak? Happynya gimana? Happynya Happynya? Aduh Langsung sehat tuh very sechs YEHAHAHAHAHAHAHA COLOMBAL 3 3 4